Hai hai pecinta sepak bulan tanah air, kali ini tim Naspace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian Di antaranya Vietnam bermasalah, Indonesia bisa manfaatkan kesempatan ASTY Lobi Pratama Arhan Kesuang FC untuk Piala Asia U23 Ambisi besar Justin Hapnar juarai Premier League Preman lapangan, jadi culukan permainan keras pemain Indonesia Jadi, simak terus berita tim Naspace selengkapnya Bintang Red Spark Megawati Hangyastri Pertiwi Membawa nama pelatih tim Naspace Sintayong dalam karirnya di Liga Voli Korea Pemain voli asal Indonesia itu menjadikan ASTY sebagai contoh pertukaran ilmu antara Korea Selatan dan negaranya di bidang olahraga Ia mengaku ingin menadaptasi langkah yang dijalani ASTY Megawati yang tampil operasi bersama Red Spark di Liga Voli Korea 2023-2024 itu ingin berbagi ilmu dengan rekan-rekan atlet voli ketika pulang ke Indonesia Selama hampir satu musim berada di negeri Gingseng, atlet 24 tahun itu merasa mendapat banyak pengalaman berharga Lebih lanjut, pemain tim Naspace Voli Putri Indonesia itu juga menyebut beberapa keuntungan yang didapatkan selama berkarir di Korea Ia mengaku kualitas fisik dan tekniknya berkembang pesat Untuk menyerah berbagai manfaat itu, proses teradaptasi jadi kunci bagi Megawati bisa tampil menjanjikan bersama tim Kabar terbaru datang dari staff kemenpora Hamdan Hamedan Yang telah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto Dikutip dari unggahan media sosial Hamdan Hamedan, diskusi tersebut diakhiri dengan penyerahan data pemain diaspora Data tersebut berisi para pemain diaspora yang memenuhi syarat untuk bisa bermain bersama timnas Indonesia U16 di turnamen internasional Tentu data tersebut bakal bermanfaat untuk Nova Arianto selaku pelatih timnas Indonesia U16 Pasalnya, sosok yang juga jadi asisten pelatih timnas Indonesia di era Sintayong itu masih dalam periode seleksi Pemain-pemain seleksi ini diambil dari Liga Top Score, Piala Suratin hingga Elite Pro Academy Selain itu, Nova Arianto juga membuka kemungkinan untuk merekrut pemain diaspora Untuk itu, apabila ada pemain diaspora yang ingin membela timnas Indonesia U16, Nova akan membuka peluang lebar-lebar Polemik pemanggilan pemain klub Liga 1 untuk perkuat timnas Indonesia U23 terus disorot Ya, diketahui, Scott Garuda Muda bakal melakoni ajang Piala Asia U23 2024 Diketahui, ajang tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya Terlebih, ajang tersebut berlangsung di saat kompetisi Liga 1 masih berjalan Beberapa klub juga diketahui sudah membuat keputusan untuk tidak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 Sejauh ini sudah ada tiga klub yakni Persija Jakarta, Borneo Aussie, dan PSA Sleman Menyikapi hal itu, Manporadito berharap klub-klub tidak menghalangi pemain untuk dilepas ke timnas Indonesia U23 Menurutnya, angka baiknya juga panggilan negara diutamakan Lebih lanjut, Manporadito menyampaikan kalau PSSI sudah mendapat jatuh bantuan untuk persiapan Piala Asia U23 2024 Dia juga berharap kepada federasi sepak olahraga lainnya membuat roadmap jangka panjang seperti PSSI Vietnam kembali mendapatkan kabar buruk sebelum duel melawan timnas Indonesia Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Menjelang laga pada 21 dan 26 Maret mendatang Vietnam mendapatkan kabar buruk dari sosok Doan Van Hau Pemain yang akrab dengan nomor punggung 5 di skot Vietnam itu kemungkinan besar bakal absen Soal melaporkan bahwa pemulihan cedera Doan Van Hau terlalu lambat Doan Van Hau dipredisi tidak akan pulih tepat waktu sebelum berjumpa timnas Indonesia Ia diketahui absen karena mengalami cedera di bagian tumit kanan dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan cederanya Tentu saja absen Doan Van Hau menjadi kerugian bagi Vietnam jelang berjumpa timnas Indonesia Pasalnya pemain bernomor punggung 5 tersebut selalu jadi pilihan utama Vietnam sejak periode keplatihan Pak Hang So Pengamat dan komentator sepak bola Rony Pangemanan memberikan pandangannya mengenai kekuatan timnas Indonesia U23 Yang akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024 Menurut Bung Ropan ada 4 pemain berstatus abroad yang akan menjadi tulang punggung Garuda Muda Keempat pemain ini ialah Ivar Jenner, Justin Hapner, Marcelino Ferdinand, dan Rafa Sri Bung Ropan menegaskan bahwa keberadaan keempat pemain ini merupakan faktor tak terbatahkan yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi tim Ia juga menyatakan bahwa kehadiran pemain berstatus abroad dalam tim Garuda Muda memiliki peran krusial Sebagai mantan jurnalis di bidang olahraga, ia berpendapat bahwa para pemain yang berkompetisi di Liga Domestik Cenderung kurang memiliki intensitas permainan yang diinginkan Saat ini, timnas Indonesia U16 sedang mengadakan seleksi pemain untuk gelombang ketiga yang telah dimulai sejak 25 hingga 28 Februari Dalam seleksi ini, pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto tengah mencari para pemain yang sesuai kriterianya untuk memperkuat timnas Indonesia U16 Nova mengatakan salah satu kriteria pemain yang dicari adalah tinggi badan dan postur tubuh Menurut Nova, persiapan pemain-pemain dengan postur tinggi di timnas U16 nantinya bakal berpengaruh kepada timnas Indonesia Senior Pengal yang mendasari Nova untuk mencari pemain tinggi adalah pengalamannya di Piala Asia 2023 Kala itu, Indonesia menghadapi tim dengan pemain yang posturnya jauh lebih tinggi seperti Irak dan Australia Hal tersebut cukup menjadi kendala dalam memberi perlawanan di lapangan Sehingga kini Nova mempersiapkan pemain level usia dengan baik agar mampu memperkuat timnas Senior di masa mendatang Calon gandang naturalisasi timnas Indonesia Tom Haye berhasil tampil gemilang bersama S.J. Haranven di pekan ke-23 R.E. Divisi Tom Haye susus mencetak sepasang gol dan asis saat mengalahkan FC Volendam Senin 26 Februari kemarin Berkat penampilan ampiknya, Tom Haye masuk dalam daftar tim of the week R.E. Divisi pekan ke-23 Tak cuma satu, ada dua media Belanda sekaligus yang menobatkan Tom Haye dalam daftar susunan pemain terbaik pekan ke-23 Kedua media Belanda itu adalah Football Premier dan Football Zone Sementara itu, saat ini, proses naturalisasi Tom Haye pun sedang kejar tayang PSAC pun menargetkan proses tersebut dapat rampung sebelum laga timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Mengetahui prestasi yang Haye terehkan, tentu saja hal ini bakal jadi modal apik bagi Scott Garuda di masa mendatang Menarik dinanti bagaimana kiprah pemain berjuluk The Professor ini kelak perkuat timnas Indonesia Gabar menarik datang dari pemain timnas Indonesia Ivar Jenner Yang dikalahkan pemain keturunan dalam laga kasta kedua Liga Belanda 2023-2024 Ya, Ivar Jenner kembali mencatatkan penampilan bersama Jong Utrecht di RST Divisif Bermain selama 90 menit, Ivar tak bisa menghindarkan kekalahan atas tim lawan yakni Top Os Kawan dari tim yang diperkuat Ivar Jenner dibobol 3 kali dan akhirnya kalah dengan skor 0-3 Menariknya, kekalahan Ivar Jenner juga diwarnai dengan kehadiran pemain keturunan Indonesia lainnya Ia adalah Dela Noladan, striker Top Os yang juga merupakan jempolan Akademi Feyenoord dan Ado Denha Diketahui, nama Dela Noladan sempat mencatatkan karena ketertarikannya membela timnas Indonesia Perlu diketahui, Dela Noladan merupakan pemain andalan dari Top Os Bahkan dalam laga kontra Ivar, ia mampu menyumbangkan satu gol penutup kemenangan Penampilan apiknya tentu bakal menjadi tambahan kekuatan baru bagi Scott Garuda jika ia dinaturalisasi Agenda Piala Asia U23 2024 pada April mendatang Membuat timnas Indonesia U23 sudah ancang-ancang melobi klub-klub agar melepas pemainnya Tak terkecuali perata marahan yang kini membela Swan FC Pelatih Swan FC Kim Eun Jung mengaku sudah sejak awal diperingati Sintayong Bahwa dirinya akan mengambil perata marahan untuk Piala Asia U23 2024 mendatang Diketahui Kim Eun Jung merupakan ekspelatih timnas U20 Korea Selatan Sehingga ia memahami situasi yang dirasakan Sintayong kini Di samping itu, General Manager Swan FC Choi Soon-Hoo mengaku masih akan melihat bagaimana situasi di bulan April 2024 Ketika Piala Asia U23 berlangsung Andai tidak ada banyak pemain Swan FC yang cedera Maka ia bersedia melepas arhan ke timnas Indonesia U23 Sebab agenda Piala Asia pun bertempatan dengan K-League 1 Sehingga pihak manajemen perlu melihat kondisi saat itu Sebuah ambisi besar ditegaskan oleh back-wall for Hampton U21, Justin Hapner Pemain timnas Indonesia itu ingin membawa klubnya menjuarai Premier League International Cup 2023-2024 Justin Hapner yang menjadi kapten Wolves U21 Telah mengantar klubnya ke babak perempat final Premier League International Cup Setelah memencaki grup A dengan 10 poin dari 4 partai Premier League International Cup adalah turnamen antar klub Eropa Yang dikelar oleh Premier League untuk tim U23 yang diikuti 24 klub Termasuk dari Inggris, Sepanyol hingga Jerman Kini hari nanti Wolves U21 bakal menghadapi Crystal Palace Dalam delapan besar Premier League International Cup Ia mengunggah bahwa sudah tak sabar untuk memainkan pertandingan tersebut Dan berharap bisa menang agar dapat melaju ke semifinal Beberapa pemain timnas Indonesia dikenal memiliki karakter keras dan sulit mengendalikan emosi Hingga mendapat julukan premanti atas lapangan Kerasnya permainan mereka bisa dibicu dengan berbagai faktor Mulai dari wasit yang tidak adil hingga provokasi antar pemain Nama pemain yang dikenal memiliki sifat temperamen itu Di antaranya adalah nama Marinus Wanewar, Ferdinand Sinaga, dan Abdul Lestaluhu Ketikanya sempat mendapat sanksi berat hingga denda puluhan juta Hal ini sebabkan ketika pemain bertanding di level internasional Wasit biasanya akan lebih tegas terhadap pelanggaran keras Namun karena terbiasa bermain keras tanpa teguran dari wasit Mereka kemudian mereplikasikannya ketika bertanding di tim nasional